Halo teman-teman, sudah tentu mengenal bahwa itu elektromanya. Sekarang kita juga menyaksikan bagaimana sifat magnet itu bisa ditimbulkan dari arus listrik. Kita mempunyai sebuah potong besi seperti ini. Ini adalah potong besi. Terus kita mempunyai sumber tegangan. Kita memiliki sebuah baterai. Kita mempunyai saklar, ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Rangkaian kita terdiri dari kawan. Kita ingin membuktikan sifat elektromagnet itu. Pertama, kita menggulungkan, melihatkan kabel ini sebanyak satu gulungan pada batang besi kita. Di sini ada penjepit kertas, ada beberapa penjepit kertas. Kita ingin membuktikan sifat magnet. Jika sifat magnet atau sifat elektromagnet itu benar, dia bisa menarik klip-klip ini. Sekarang kita coba ya. Saya dekatkan, kemudian saya hubungkan saklar. Saklar kita sangat sederhana teman-teman. Bisa lihat. Ya, dia sudah menarik satu klip. Mungkin apakah dia bisa menarik dua klip? Ya, ternyata batang besi ini bisa menarik hanya satu klip. Sekarang kita ingin tahu apakah daya magnetnya bisa kita tambah. Yaitu dengan menambah jumlah dilitannya. Mari kita coba. Teman-teman, saya sudah membuat gulungan kawat kita menjadi empat gulungan. Jadi ada empat kali kawat ini dililit pada batang besi kita. Nah, sekarang kita ingin mencoba sifat magnetnya. Ayo. Kita dekatkan ke pengetit kertas. Kemudian saya hubungkan saklar kita. Apa yang terjadi. Ini dia mulai menarik besi-besi itu. Ada dua klip yang tertarik. Tiga. Empat. Dan ya. Teman-teman bisa perhatikan. Kok dia bisa menemukan? Siap. Tapi tadi dapat ya? Bentar ya. Nah, ternyata teman-teman seperti yang tadi sudah dilihat dan diamati. Dengan ditambahnya jumlah dilitan, ternyata besi kita yang sudah bersifat magnet ini bisa menarik lebih banyak penjepit kertas. Dari percobaan yang sederhana ini bisa kita simpulkan bahwa dengan empat dilitan yang lebih banyak, magnet kita bisa menarik lebih banyak penjepit kertas. Sekarang, bagaimana dengan jumlah baterai yang kita gunakan? Saat ini kita mau mencoba jika kita menggunakan lebih banyak baterai dan lebih banyak dilitan. Mari kita lihat. Nah, teman-teman sekarang saya sudah menambahkan dua buah baterai seperti ini yang dihubungkan dengan kabel-kabel jika. Dan kawat yang jumlah gulungan kawat, ya sama seperti tadi, kita mengusahakan ada kurang lebih tiga dilitan kawat. Kita ingin menunjukkan apakah sifat magnetnya lebih besar, yaitu apakah semakin lebih banyak penjepit kertas yang ditarik oleh button besi kita. Mari kita coba ya. Saya hubungkan saklarita. Nah, teman-teman bisa melihat. Ya, dia sudah menarik. Teman-teman bisa lihat berapa jumlah penjepit kertas yang ditarik. Ternyata ada satu, dua, tiga, empat, kurang lebih lima. Ya, lima bukan kurang lebih. Ya, ternyata ada lima penjepit kertas yang mampu ditarik. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri, ternyata sifat magnet dari batang besi yang dimagnetkan dengan arus listrik ini atau elektromagnet dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, jumlah dilitan kawat. Berapa banyak dilitan kawat yang kita berikan pada batang besi ini. Hal yang kedua adalah sumber tegangan listrik. Dalam hari ini, kita menggunakan lebih banyak baterai. Kita menggunakan dua buah baterai. Apa yang bisa kita simpulkan, teman-teman? Yang pertama, semakin banyak jumlah dilitan kawat, semakin besar sifat magnet dari besi kita tadi. Yang kedua, semakin besar energi atau daya listrik yang kita gunakan, maka semakin besar pula sifat magnet dari batang besi kita. Menarik bukan, teman-teman? Ini percobaan sederhana kita tadi membuktikan bagaimana hubungan antara arus listrik dengan magnet. Kita sudah membuktikan bahwa arus listrik bisa menimbulkan sifat kemagnetan. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!